ini adalah tanaman timun yang teman-teman saksikan saat ini ini adalah tanaman timun yang usianya 67 HST artinya admin sudah dapat bonus 7 hari dari umur timun pada umumnya artinya yang admin sebutkan ini cara agar menanam timun berumur panjang ini sudah real ya sudah nyata nah sahabat tani admin akan bagikan ke teman-teman semua cara menanam timun agar berusia panjang dan berbuah lebat tentunya teman-teman ya nah teman-teman hari ini di usia 67 HST ini admin kemarin sore sudah menambah ini lanjarannya ke atas ya admin tambah para-para karena sepertinya timun ini masih kuat ya masih tahan hidup walaupun sudah 2 bulan ini kita sudah dapat bonus 7 hari teman-teman ya karena pada umumnya tanaman timun ini umurnya itu 60 hari 60 hari habis habis biasanya tapi ini tanaman timun ini sudah 67 HST dan masih berbuah lebat asli buah lebatnya ya bukan sekedar narasi saja ini benar-benar berbuah lebat karena di 67 HST aja masih berbuah saja seperti ini teman-teman nah seperti ini teman-teman ini kemarin dipetik teman-teman tapi hari ini sudah ada lagi buahnya walaupun umurnya 67 HST karena buah-buah baru banyak yang terus menyusul teman-teman nah ini ada juga yang dua seperti ini jadi kategori lebat itu satu bunganya tidak rontok yang kedua buahnya banyak yang double seperti ini inilah kategori lebat untuk tanaman mentimun nah seperti ini teman-teman ini masih terus berbuah saja teman-teman ya walaupun 67 HST untuk kategori tanaman timun yang berumur panjang bisa kita saksikan dari sini teman-teman ini batang utama yang sudah tua kemudian dari batang utama ini muncul tunas nah ini tunasnya kemudian ke sini bertunas lagi dan dari sininya bertunas lagi lalu ke sini terus ke sini dan tunas barunya ini berbuah ini produk dari bonus setelah 60 hari ini kita sudah mendapatkan bonus satu dua tiga empat lima enam tujuh ya sudah mendapatkan tujuh buah dari satu tunas air setelah timun ini berusia dua bulan ya apalagi nanti kalau ke atasnya ini nah ini kan disini ada tunas lagi nih dari sini ini berbuah lagi teman-teman bertunas lagi nah ini juga di atasnya banyak lagi nanti terus bertunas lagi teman-teman nah ini tunas-tunas yang seperti ini teman-teman ini kan dari batang nih ini batang timun seluruh timun teman-teman ya nah dari seluruh timun ini setelah 60 hari mereka ini bertunas lagi seperti ini teman-teman nah bertunas lagi kemudian ke sininya berbuah lagi teman-teman jadi inilah yang dimaksud tanaman ini berumur panjang teman-teman ya karena timun-timun ini tidak ada henti-hentinya untuk terus bertunas teman-teman ya nah ini ini dari sini bertunas teman-teman ya nah tunasnya ini menghasilkan buah dan untuk kategori lebat ini tunasnya ini berbuah dua-dua seperti ini teman-teman seperti cabai aja ya pari atas dua-dua tapi ini timun teman-teman ini seperti timun Eropa teman-teman ya buahnya dua-dua teman-teman nah seperti ini dan ini ini adalah bonus karena tunas airnya ini ini tunas air baru setelah umur dua bulan teman-teman pada muncul seperti ini teman-teman nah ini ini kan sudah batang utama nih sudah tua umurnya tapi muncul tunas lagi dan tunasnya ini berbuah nah ini seperti ini banyak teman-teman ya bukan hanya satu ya seperti ini nah ini kan batang nih ini batang kemudian muncul tunas dan tunasnya berbuah nah seperti itu kesana terus ya banyak yang bertunas lagi dan tunasnya berbuah seperti ini teman-teman itu yang umur dua bulan teman-teman itu umur dua bulan terus kesini ini bonusnya ya ini bonusnya dan bonusnya ini sudah berbuah teman-teman dari sini dari batang ini ini bertunas dan tunasnya ini menghasilkan buah teman-teman nah ini nah seperti ini teman-teman ya inilah timun berbuah lebat dan berumur panjang yang faktanya teman-teman ya yang aslinya nah ini teman-teman makanya admin tambah lagi pelanjarannya ya tambah dengan para-para karena timunnya ini masih terus aja bertambah tunasnya dan tunasnya ini menghasilkan dua buah ya dua buah per ketiak daun teman-teman ya dan rata-rata seperti ini teman-teman ini dari batang ya kemudian muncul tunas seperti ini nah ini kasusnya seperti ini teman-teman nah banyak ya tuh bertunas ya tuh pada bertunas ini bonus teman-teman ya setelah tanaman ini berusia dua bulan dan sekarang usianya ini 67 HST teman-teman nah seperti ini teman-teman ya ini kita bongkar-bongkaran ilmu disini ini buah-buah baru dari bonus-bonus yang sudah kita dapatkan setelah timunnya berumur dua bulan ya berumur pada umumnya ini sudah tidak umum ini timun teman-teman karena timun itu pada umumnya dua bulan tapi untuk yang sekarang buah-buah yang ada sekarang ini ini buah-buah timun yang sudah tidak umum lagi karena kalau umumnya mah timun itu umurnya dua bulan selesai ya dua bulan finish tapi untuk yang ini tidak berlaku hukum itu teman-teman karena ini punya hukum sendiri teman-teman soalnya ya ini faktanya timunnya ini dari batangnya ini bertunas lagi dan berbuah lagi seperti ini jadi ini kayak timun remaja lagi teman-teman ya soalnya ada lagi tunas-tunas baru dan menghasilkan buah teman-teman nah seperti ini teman-teman ini kan sulur nih ini sulur terus dari sulur ini ini ada tunas lagi kesini membuat sulur lagi dan sulurnya ini berbuah teman-teman ya nah ini ini berbuah dua teman-teman nah ini ini terus aja berbuah teman-teman ya nah ini fakta-fakta tanaman kita teman-teman ya dari ini dari batang timun ini muncul tunas kemudian tunasnya ini berbuah nah seperti ini teman-teman ya nah ini teman-teman ini batang ya terus dari sini muncul tunas teman-teman nah ini tunasnya kecil tunasnya tapi setelah kesini besar dan berbuah ya nah ini bukan hanya ini ternyata di atasnya ini bertunas lagi juga dan tunasnya ini berbuah lagi juga teman-teman ya nah ini jadi ini bonus-bonus setelah umur dua bulan ya satu dua ini tiga empat ini semakin panjang nanti semakin banyak buahnya teman-teman nah ini ini tunas yang dari sini ini salurannya kesini teman-teman nah ini berbuah lagi disini teman-teman nah ini jadi seperti ini untuk tanaman Maman Areje Channel untuk sekarang usianya ini 67 HST kita sudah mendapatkan banyak-banyak bonus pada tanaman timun teman-teman ya karena tanamannya ini tidak berhenti bertunas terus aja bertunas dan terus aja berbuah walaupun sudah dua bulan lebih umurnya karena kasusnya seperti ini dari seluruh ini kemudian muncul lagi tunas lagi dan menghasilkan buah nah seperti ini teman-teman ini kan batang utama nih lalu kesini muncul tunas lagi teman-teman ya nah ini ada juga yang agak besar teman-teman ini real ya di lapangan dan untuk buahnya walaupun 67 HST masih mantap buahnya teman-teman masih bagus nah ini ini rahasia yang pertama ini admin selalu rempel ya untuk daun-daunnya ini yang sudah kena jamur seperti ini admin rempelin gitu akhirnya tanaman ini terus bertunas dan terus berbuah seperti ini teman-teman ini terus kita buangin teman-teman sehingga tanamannya berumur panjang dan terus aja menghasilkan buah teman-teman ya nah ini rahasia yang pertama kita mesti rempel daun-daun kalau pengen tanamannya ini berumur panjang teman-teman ya nah supaya buah-buahnya ini bisa maksimal teman-teman ya nah ini teman-teman ini buahnya sekarang seperti ini teman-teman ini bonus ya ini 67 HST masih berbuah lurus ya ini pariatas Mira F1 teman-teman setelah perempelan untuk resepnya yaitu admin di usia 18 hari ini kita pasang kompos di sini ya kita pasang kompos di dekat perakaran ya waktu mau menjelang banyak tunas itu umur 18 hari kita tabur kompos itu rahasia yang kedua supaya timun ini berumur panjang untuk rahasia yang ketiga admin selalu kocor tanaman ini di awal ya di masa-masa PGT admin selalu kocor dengan pupuk organik yang dicampur dengan pupuk pospat untuk tanaman ini admin selalu kocor dengan pupuk organik cair yang kita fermentasi dicampur dengan vertipos ya sehingga menghasilkan batang yang besar seperti ini kemudian dari batangnya ini muncul tunas baru dan tunas barunya ini menghasilkan buah itu rahasia yang ketiga admin selalu siram di masa PGT tanaman ini dengan pupuk organik cair yang dicampur dengan pupuk pospat yaitu admin menggunakan vertipos ya ini rahasia yang ketiga teman-teman untuk rahasia yang keempat teman-teman ya ini tanaman timun ini ditanam di musim kemarau teman-teman ya tapi tetap maksimal teman-teman karena admin selalu rutin mengisi air irigasi ini di sore hari teman-teman ya jadi tiap sore jam tiga itu sudah diisi air irigasinya kemudian paginya kita keringkan ini tips yang kelima tanaman ini menggunakan pupuk dasar pupuk organik nah sampai saat ini di daerah sini banyak trichoderma seperti ini yang tumbuh teman-teman ya artinya pupuk organik ini dari pupuk dasar ini memicu tanaman subur berbuah lebat dan berumur panjang teman-teman untuk rahasia yang selanjutnya kita selalu rutin menyeprei tanaman ini dengan pupuk organik teman-teman ya kita selalu rutin menyeprei dengan pupuk organik yaitu jakabak yang dicampur dengan KCL dicampur dengan NPK grower kemudian kita sepreikan rutin ya 3 hari sekali kita sepreikan pada tanaman ini sehingga tanaman ini berbuah terus walaupun usianya sudah 2 bulan lebih teman-teman oke teman-teman untuk yang terakhir rahasianya yaitu selain menggunakan pupuk tadi rendaman jakabak yang dicampur dengan KCL dan NPK grower kita juga rolling dengan kalsium di sela-sela pemupukan itu misalkan hari rabu kita pakai itu pakai KCL NPK grower yang dicampur dengan jakabak kemudian hari sabtunya kita spray menggunakan kalsium sehingga tanaman ini masih bertahan hingga saat ini di usia 67 HST oke sahabat tani seperti ini rahasia admin dalam budidaya tanaman timun teman-teman ya sehingga tanaman timunnya benar-benar berumur panjang dan benar-benar berbuah lebat teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati